Ini sekali lagi situasi dan kondisi terbaru datang dari Tanah Sisi Mekah dan Mekaromah. Ini di perhotelan Jamaah Umroh, di depannya Hotel Fajar Al-Badai ini ya. Sepi, tampak sepi ya. Nggak ada aktivitas. Hanya beberapa orang yang duduk-duduk di depan hotel. Ini di Hotel Fajar Al-Badai. Bentar lagi musim haji. Tidak terlalu rame ya, tidak terlalu padat ya. Biasanya itu rame banget ini. Ini aktivitas Jamaah di Hotel Fajar Al-Badai ini. Masih ada sih, tidak terlalu rame ya. Biasanya di pagi hari seperti ini, aktivitas persiapan mawazir. Rasanya di pelataran Masjidil Haram, ini tampak tidak terlalu padat ya. Memang bulan seawal ini sudah mulai berkurang ya para tamu-tamu Allah yang melaksanakan Umroh ya. Karena ini termasuk, sebentar lagi, memasuki pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog. Saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Kota Suci Mekah, Mekah Romah. Dan di pagi hari yang indah, yang cerah ini, saya akan berbagi situasi dan kondisi ya. Khususnya ini di perhotelan Jamaah Umroh dekat Masjidil Haram, Mekah, Mekah Romah. Ini saya di dekat Masjidil Haram ya, khususnya ini di perhotelan Jamaah Umroh ya. Ini suasana pagi hari Kota Mekah ya, suasana yang indah dan cerah ya. Jadi di pagi hari ini, suasananya udara semilir, matahari sangat cerah sekali. Akan tetapi sayang sekali ya, Kota Mekah saat ini sudah mulai sedikit menghangat ya. Jadi udara paginya sudah tidak sejuk ya, tidak seperti Ramadan kemarin. Ramadan kemarin lumayan masih sejuk, akan tetapi saat ini sudah mulai menghangat. Ini situasi pagi di kawasan Ajiyat Mausofi ya, di dekat perhotelan Jamaah Umroh. Di depan itu ada hotel Amjat Ajiyat Hotel, kemudian ada Jawarat Albaid Hotel ya. Ini adalah hotel-hotel bintang tiga ya, ini sewanya kisaran 250 atau 200 real ya. Perharinya satu kamar, bisa diisi empat orang. Dan Masya Allah, ini situasinya ya, kita berada di kawasan Ajiyat ini dekatnya hotel Wajar Albaidek di depan itu ya. Masya Allah, dan di pagi hari ini secara khusus saya akan melihat aktivitas para Jamaah Umroh yang ada di Kota Suci Mekah, yang saat ini sudah menjelang musim haji ya. Jadi bentar lagi ini musim haji ya. Dan yang saya lihat ini tampak agak lengang ya. Jamaah Umroh tidak terlalu banyak ya. Ini biasanya tuh, kalau hari-hari biasa normal ya. Sebelum Ramadan, kemarin di pagi hari seperti ini. Ini Mekah jam 8, biasanya padat, rame, akan sekapi, agak sedikit lengang. Yang biasanya di depan tuh Hotel Fajar Albaidek jam-jam sebegini, para Jamaah Umroh itu persiapan untuk city tour, ziarah, ataupun mengambil mikot ya. Tetapi di pagi hari ini agak lengang ya. Ini menunjukkan bahwa memang setelah Ramadan, sedikit demi sedikit Jamaah itu berkurang ya. Karena insya Allah sebentar lagi ya, bulan Mei Jamaah Haji sudah memasuki Kota Mekah ya. Ini sekali lagi, situasi dan kondisi terbaru dari Tanah Susi Mekah dan Mekah Romah. Ini di perhotelan Jamaah Umroh, di depannya Hotel Fajar Albaidek ini ya. Sepi, tampak sepi ya. Gak ada aktivitas. Hanya beberapa orang yang duduk-duduk di depan hotel tuh. Nah ini juga biasanya sih rame. Jiwar Albaid ini biasanya rame, saat ini juga sepi ya. Jadi pada intinya tidak terlalu rame ya. Kita akan lihat aja ya, lihat di Hotel Fajar Albaidek yang biasanya ini full Jamaah Indonesia itu padat di sini ya biasanya. Ini tampak tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang aja ini. Tidak terlalu banyak ya, ini hanya beberapa orang aja yang beraktivitas. Ini kayaknya mau melaksanakan umroh atau mau ziarah nih ya. Kita masuk ke dalam aja ya, untuk mengintip aktivitas Jamaah di Hotel Fajar Albaidek ini ya. Ada sedikit aktivitas ya, ini Jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh nih. Biasanya di pagi hari ini full. Ini Jamaah yang mau melaksanakan umroh nih. Jamaah dari mana, Jamaah dari mana? Jamaah dari Aceh. Oh dari Aceh, kok bisa Jawa? Jawa memang Jawa. Memang Jawa. Moga-moga. Jamaah dari Aceh, tapi bisa Jawa ya. Kita cek ini. Ini di Hotel Fajar Albaidek ya. Bentar lagi musim haji. Tidak terlalu rame ya, tidak terlalu padat ya. Biasanya itu rame banget ini. Ini aktivitas Jamaah di Hotel Fajar Albaidek ini. Masih ada sih, tidak terlalu rame ya. Biasanya di pagi hari seperti ini, aktivitas persiapan mau ziarah atau city tour ini. Ini di Hotel Fajar Albaidek. Di lobby-nya ini ya. Sepintas saja, kita lihat aktivitas para Jamaah Umroh ya. Di dalam Hotel Fajar Albaidek ini. Langsung saja kita akan menuju ke Masjidil Haram ya. Untuk lihat situasi dan gausi di sana ya. Ini di depan Hotel Fajar Albaidek. Biasanya kalau sebelum Ramadan kemarin, jam-jam segini itu paket ya, Jamaah itu. Halo, Ami. Kephalaf. Masya Allah. Ake, Ake. Ada original? Asli. Asli. Oh, Masya Allah. Ake ya. Yang nanti yang pesen Ake ya. Di depannya Hotel Fajar Albaidek. Ada yang jualan Ake asli katanya. Ini juga tampak seperti ya di depan ini ya. Tidak terlalu rame ya. Memang berkurang banyak ya. Biasanya Mas Sawi juga orderan kurma itu banyak. Saat ini juga mulai berkurang ya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Kalau berkurang begini Mas Sawi juga bisa sedikit istirahat ya. Nah, ini ya. Sekali lagi ini ya. Situasi dan kondisi Kota Suci Mekah terbaru ya di perhotelan Jamaah Umroh. Jamaah sudah agak lengang ya menjelang musim haji ini ya. Agak lengang menjelang musim haji. Dan ini saya berada di Hotel Fajar Albaid. Biasanya ini juga rame sepi ya. Nah, ini di depan itu ada aktivitas tuh. Di depannya Hotel Royanah ya. Di depan Hotel Ajayat Makarim. Di depan itu Hotel Ajayat Makarim. Juga tampak lengang ya. Ini kawasan Pajar Albaid. Juga lengang di pagi hari. Padahal biasanya jam-jam begini tuh. Jamnya Jamaah untuk kreativitas ya. Untuk diarah dan lain sebagainya. Nah, ini ada Jamaah dari mana ini? Bangladesh ya ya. Yang mau city tour ini. Jamaah dari Bangladesh city tour. Jamaah Indonesia tidak terlalu banyak ya. Terbilang sepi bahkan. Ini Jamaah Indonesia lagi ngopi-ngopi ini. Lagi ngopi-ngopi. Ini Jamaah dari Bangladesh kemana ini. Nah, ini. Jadi sedikit banget ya. Di depan Hotel Royanah sepi ini ya. Hampir tidak ada aktivitas ya. Hampir Jamaah Indonesia tidak ada aktivitas di sini ya. Biasanya rame banget. Ini tampak sepi ya. Wah, ini ada yang jualan nasi. Mantep ini. Nasi, nasi, nasi. Wah, nasinya mantep ini. Berapaan, mbak? Oh, limolah. Nanti saya mau bikin video dulu, mbak ya. Ini mantep nasinya. Bikin lapar nih. Dari Lombok ya? Aduh, berempit kabar semuanya. Alhamdulillah. Jadi hari ini agak lengang ya. Biasanya banyak Jamaah di sini tuh yang mau aktivitas city tour ya. Hari ini agak sepi ya. Ada sedikit Jamaah yang beraktivitas. Gimana, mbak? InsyaAllah, mbak. Ini Jamaah kok sepi, mbak. Biasanya rame tuh. Oh, banyak lah. Tapi memang berkurang ya setelah Ramadan ini. Sekarang belum, belum, belum. Oh, ya, 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 ya. Jadi memang agak sepi ya. Kita sepil aktivitas Jamaah Umrah nih ya. Kita mau menuju ke Masjidil Haram ya. Ke Masjidil Haram. Ini ya, Allah Akbar ini situasi dan kondisinya. Di kawasan Hajiad ya. Hajiad Makarim. Royana ilum masyair. Jadi tidak terlalu rame ya. Tidak seperti sebelum Ramadan atau Ramadan. Kalau Ramadan kemarin, MasyaAllah. Kalau Ramadan kemarin tuh padat ya. Tapi yang luar biasa, Ramadan kemarin tuh udara Kota Mekah sejuk ya. Nyaman banget. Di pagi hari saat kerti ini dingin ya. Saat ini agak sedikit menghangat ya. Karena ini kan hampir memasuki bulan Mei ya. Jalan Muai sendiri, Mei sendiri tuh termasuk bulan transisi ya. Dari musim dingin menuju ke musim panas ya. Peralihan lah seperti bahasanya. Allah Akbar ini ya. Suasananya Tanah Suci Mekah Alam Karamah nih ya. Kita di bawahnya hotel ini. Dan memang tidak terlalu rame ya. Pada intinya itu ya. Biasanya rame tidak terlalu rame ya. Jadi, kalau melihat Kota Mekah seperti ini, kita agak sedikit plong. Plong gitu ya. Biasanya ya Allah jalan ini padat ini ya. Biasanya. Allah, disini juga tampak lengang ya. Tidak seramai sebelum Ramadan kemarin ya. Sekali lagi ya. Yang melaksanakan umroh atau yang melaksanakan haji, kalau pesan oleh-oleh, bisa pesan ke Mas Awi ya. Nanti dikirim list semuanya. Jenis oleh-olehnya ya. Mungkin sekitar ada 15-20 item sekaligus harganya. Dan kalau minta contoh fotonya, gambarnya bisa dikirim langsung ya Mas Awi ya. Dengan kontak 08 222 722 4242. Di pagi hari ini, seperti ini juga karena ini cuaca agak panas. Ya seperti biasa di Kota Mekah, itu ada orang yang bersedekah. Air satu terk ini ya. Dibagi-bagikan di sitar sini. Masya Allah. Jadi kita di musim panas seperti ini, kita harus selalu membawa air ya. Apabila kita aktifitas di luar, agar kita terhindar dari dehidrasi ya. Terhindar dari dehidrasi. Jadi, memang benar ya. Pentesan. Jadi Mas Awi juga agak, agak berkurang ya orderan kurmanya. Karena memang jamaah juga tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Angin kenceng di sekitaran Masjid Tila Haram, akan tetapi tidak sejuk ya. Tidak seperti 9 Ramadan kemarin. ini jalur menuju ke Masjid Tila Haram dari Ajiat Masyafi ya. Sekali ke sini berbagi ya. Untuk para calon-calon tamu Allah ya. Jamah Umrah ataupun Jamah Haji. Situasi dan kondisi terbaru ya. dari Tanah Suci Mekahal, Mekah Romah. Nah ini. Situasi dan kondisi terbaru ya. Angin kenceng sih, tapi tidak dingin. Anginnya agak sedikit panas ya. Allah Akbar. Ini kita sudah dekat Masjid Tila Haram. Di depannya Adel Shafwah. Allah Akbar ya. Ini berada di bawahnya Adel Shafwah. Yang biasanya padat rame ya. Kali ini juga biasa-biasa saja. Pada intinya memang ini Jamah berkurang ya menjelang pelaksanaan hajin ya. Ini kondisinya di bawahnya Hotel Shafwah ya. Ini untuk mengenang ya. Ini Shafwah Al-Gufran Hotel. Ya Allah yang pernah tinggal di hotel ini ya. Shafwah Darul Eman. Di sana itu ada Shafwah Orsir. Ini situasi di bawahnya. Allah Akbar. Nah ini ya. Situasinya ya. Ini hanya segelintir jamaah saja yang siap-siap untuk check out atau mau kemana nih. Tapi kok gak banyak mau check out tidak terlalu banyak ya memang pagi hari ini ya. Aduh longgar banget di sini ya. Oh memang benar ya. Jadi saat ini memang sepi ya menjelang musim haji ini. Jadi Masya Allah ini tampak begitu longgar posong-long di sini kawasan ini. Ini di bawahnya atas sofa. Biasanya itu kata orang Arab milian ya. Penuh. Nah ini longgar banget ya. Mudah-mudahan ini yang melaksanakan umrah ini lancar nih ya di dalam ya. Insya Allah lancar ya di pagi hari seperti ini ya. Tidak terlalu padat. Dan kita mau lihat ya suasana di pelataran Masjidil Haram seperti apakah ini ya suasana terbarunya dari Masjidil Haram ini dalam musim haji atau ini di hampir penghujung bulan April ini ya. Ini hanya beberapa jamaah dari Indonesia ini. jamaah dari Indonesia yang duduk-duduk di kawasan ini ya. Jadi kalau musim panas itu ya terus terang aja ya. Kalau kita melaksanakan umrah kurang nyaman ya. Terus terang aja kurang nyaman ya. Bidah di musim dingin waduh musim dingin itu jam-jam segini itu masih dingin utama kaya masih gelap ya. Ibaratnya seperti itu jam 8 seperti ini ya. Tapi saat ini sudah mulai panas. Angak kata orang Mandura ya. Sudah mulai angak ya. Allah khabar Allah Allah kita berada di tempat yang mulia tempat yang gemuliakan Allah tempat suci tempat yang mana kita beribadah disini pahalanya dilipat keandakan ya. Jangan tidak lupa saya doakan yang nonton video ini ya. Mudah-mudahan kalian semuanya ya. Berikan kesehatan oleh Allah dimurahkan rezekinya ya. Dan dipermudah oleh Allah ya. Bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah seperti saudara-saudara kita saat ini ya. yang mau melaksanakan umrah ya Allah. Amin-aminkan ya. Aminkan ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doaku ya. Ini di WC3 suasana di pelataran Masjidil Haram. Ini tampak tidak terlalu padat ya. Memang bulan seawal ini sudah mulai berkurang ya para tamu-tamu Allah ya. Yang melaksanakan umrah ya. Karena ini termasuk sebentar lagi memasuki pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Oke. Itulah tadi ya. Secara khusus saya berbagi suasana terbaru ya. Aktivitas para jamaah umrah dari tanah suci Mekah dan karma. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wasan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami ya. Dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umrah, kabar Mekah. Wabila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.